Demokrasi Kenapa cari contoh ke belakang? Recruitment pejabat publik di Indonesia dengan undang-undang dasar kita Konstitusi kita sebagai sebuah negara demokrasi Salah satu pilar dan sumbernya adalah partai politik Pertanyaan itu serius berarti dong? Serius? Kepancing sama Rocky Crum ini Kepancing sama Rocky Crum ini Harus loh Dan udah diproses hukum, ngapain diangkat oleh Jokowi? Kenapa? Kan udah masuk ranah hukum, ngapain diangkat? Kenapa masih dipertanyakan laki oleh orang bertanya hal-hal yang gak pernah? Buat apa dijawab? Ngapain dijawab dengan orang susah? Namanya juga debat, kalau tanya gak boleh dijawab bagaimana? Saya kasih jawaban yang di atas pertanyaan Bukan dengan standar yang sama Bersusul, gimana? Itu cek-cok diantara dua anak kecil jadinya Ya, bukan masalah cek-cok di anak kecil Ini masing-masing mengunggalkan fakta Menyampaikan bahwa siapa yang rusak gerusuk Siapa yang tidak terliti dalam proses ini Ya buat apa, berkentang gerusak gerusuk Angkat itu jadi paradigmatik Janganlah ya, ini problem yang merasa gerusuk Bos, debat presiden ini bukan debat filsafat Kalau debat filsafat antar dua filosofan Antar bila filosoper Itu bahayanya Semua harus dilangkat pada level Harus begitu debat presiden, saudara Nusron Kalau gue ini jadi debat kacangan Kalau gitu, saudara Roki Debat ini diupamnya debat dekan fakultas filsafat Itu lebih salah lagi Dekan presiden itu ngurusin administrasi Ini presiden ngurusin pikiran itu Tapi Jawab Presiden tidak mengerti soal ini Karena itu dia jawab dengan cara yang terliput Tadi itu Jadi apa masalahnya? Masalahnya presiden tidak mengerti masalahnya Itu Tapi gini bos Ini gini gini Publik kan tidak sampai ke sana ya Ini semua kalau dari sudut pandang Kau gitu itu semua salah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!